selamat datang di channel Bang Subhan channel yang membahas tentang desain grafis nah di video kali ini kita akan belajar tentang Adobe Illustrator di part 9 kemarin kita sempat belajar di part 8 sekarang kita akan belajar di part 9 kita langsung buka aplikasi Adobe Illustrator nah disini kita akan belajar tentang paint brush tool sokatnya adalah huruf B itu ya terus kita akan belajar tentang blue brush tool sokatnya adalah shift plus B yang pertama-tama sebelum kita menggunakan paint brush tool kita buat terlebih dahulu objeknya agar nanti bisa berfungsi ya caranya seperti ini saya akan menggunakan sebuah ellipse klik lalu drag seperti ini lalu lepaskan kembali ke sini nah disini saya masuk ke ini ya ke paint tool masuk ke ini convert paint tool terus sekalian sambil tekan tombol ALT lalu klik disini klik disini juga lalu lepaskan kembali lagi kesini terus tarik kesini ke bawah yang bagian ini tarik ke bawah nah ini ya terus yang di atas ini hapus lalu kita kembali lagi ke ini direct recent tool lalu ini objek seperti ini lalu tarik seperti ini ya nah seperti ini lalu ini kini di groupkan lalu kalian drag masukkan ke sini nah pastikan disini tombol ART brush ini yang tulisan ART brush kalian klik disini lalu kalian tekan klik ok nah disini saya mengikuti format dari ini ya dari Adobe Illustrator jadi untuk namanya tidak saya ubah lalu kalian masuk ke sini untuk metodenya menggunakan paint lalu klik ok oke setelah itu ini geser saja ke sini ini kita tutup lalu kita masuk ke yang namanya ini paint brush tool kita akan bikin seperti ini caranya seperti ini tarik nah seperti ini sedikit kaku ini tangannya ya ya seperti ini seharusnya ini menggunakan paint tool duct jadi lebih rapi sebenarnya karena ini menggunakan mouse jadi agak ini ya kontang-lanteng tapi tidak apa-apa kalau untuk hanya sekitar contoh ya nah seperti ini nah seperti ini ya intinya seperti ini bentuknya sebenarnya harus menggunakan paint brush tool agar bentuknya lebih rapi selanjutnya kita akan praktek tentang ini ya block brush tool perbedaan dari ini dengan ini adalah kalau untuk ini paint brush tool dia menggunakan outlet dari outline dan link seperti ini ya sedangkan kalau untuk menggunakan ini block brush tool dia menggunakan sebuah shape seperti ini ya jadi kalau menggunakan warna seperti ini merubah warnanya kalian tidak bisa menggunakan ini tapi kalian harus menggunakan yang ini tapi kalau ini bisa menggunakan dengan ini oke langsung saja kita praktekkan untuk menggunakan mencoba menulis sebuah tulisan seperti ini dengan menggunakan block brush tool dari ke bawah filter oke nah lalu kita bikin urug R nya seperti ini dari ke atas nah lalu kita bikin urug O selesai cukup mudah sekali buat kalian praktekkan kalau kalian mau mau rubah warnanya tinggal seperti ini kalian tinggal copy seperti ini nah seperti ini kalian tinggal rubah warnanya disini misalkan warna merah kalau ini bisa juga kalian rubah tapi kalau ini tidak bisa menggunakan ini ya kalian menggunakan ini ya rubah dua kali lalu kita rubah menggunakan warna hijau seperti ini ya nah seperti ini cukup sudah di video kali ini jangan lupa kalian komen di bawah ini untuk bisa memantau video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati